Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Kali ini kita akan mereview salah satu STB televisi digital keluaran dari Mitsuyama, tipenya adalah MS DVB01. Harga di pasaran harga maksimalnya di Rp270 ribuan ada juga yang menjualnya, namun sekarang tren yang ada harga STB cenderung lebih murah atau cenderung lebih turun sekarang jika dibandingkan sebelumnya, namun seperti biasa untuk link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Untuk STB ini sudah ber-SNI dan kabar baiknya, TKDN-nya saya cek ini sudah 30% koma sekian, jadi kandungan lokalnya ini sudah cukup bagus ya, di atas 25%. Terkait dengan fiturnya kurang lebih hampir sama saja, seperti fitur-fitur yang terdapat pada kebanyakan STB yang lain. Perlu diingat ini baru mendukung H.264, belum mendukung untuk H.265. Namun untuk resolusi pastinya sudah mendukung Full HD, mendukung beberapa aplikasi streaming lainnya seperti YouTube dan TikTok, dan mungkin saja aplikasi lain seperti IPTV dan seterusnya. Kemudian ini bisa mendukung untuk 3 televisi, kemudian terkait dengan fitur yang lain bisa dibaca di bagian ini saja. Nah, untuk yang kita dapatkan dalam paket pembelian atau paket penjualannya, seperti yang kita lihat di sini, kita mendapatkan buku petunjuk, dan di buku petunjuknya ini juga tertulis, yaitu alamat website dari Mitsuyama, yaitu www.mitsuyama.id. Kemudian ini juga berfungsi sebagai kartu garansi. Terus ini juga disertakan dengan cara update firmware, juga disertakan di bagian ini. Kemudian kita juga sudah mendapatkan kabel RCA, tidak mendapatkan kabel HDMI, untuk baterai pun kita juga tidak mendapatkan, desain remote controlnya adalah seperti yang terlihat, seperti ini, standar ya seperti kebanyakan remote control yang lain, tidak mendukung untuk infrared learning function, jadi ini hanya bisa dipakai untuk remote, STB-nya saja tidak bisa dipakai sebagai pengganti remote televisi. Nah ini adalah STB dari Mitsuyama DVB-01 tersebut, nah untuk casingnya ini full metal atau besi, ventilasi udara pada sisi bagian atas ada, bagian kanan dan bagian kiri juga tersedia, termasuk pada sisi bagian bawahnya, jadi sirkulasi udaranya akan menjadi lebih lancar, nanti kita cek ya suhunya berapa setelah kita nyalakan sekian lama. Kemudian untuk bagian front panel, bisa kita perhatikan tombolnya sangat lengkap sekali, jadi dengan tanpa menggunakan remote control pun, ini masih tetap dapat kita operasikan, ada tombol power, tombol OK, kemudian panah kiri kanan, tombol menu, kemudian plus minus, ini adalah atas dan bawah, lalu juga terdapat satu buah port USB pada sisi bagian depan, dan ini adalah LED display ya, yang bagian yang saya tunjuk ini. Kemudian pada sisi bagian belakang, kita juga mendapatkan satu lagi port USB, jadi total port USB yang kita dapatkan itu adalah sebanyak dua buah, ada RF-in terhubung ke antena UAF biasa, jadi untuk televisi digital ini antenanya yang biasa aja ya, bukan antena digital, cuman sekarang tuh orang mengistilahkannya antena digital, padahal antenanya sama saja seperti antena yang kita pakai, yang sebelumnya untuk siaran analog, yaitu antena UAF. kemudian ada RF-loop, kemudian ini ada HDMI, port RCA kita mendapatkan sebanyak dua pasang, jadi ini bisa dikoneksikan untuk dua televisi, total jadinya, dua menggunakan RCA, dan satu dengan menggunakan HDMI, tapi dengan menggunakan RCA untuk dua TV sekaligus, sepertinya nggak juga ya, karena nggak mungkin juga dua televisi jaraknya berdekatan, tapi ya sudah lah, ini juga merupakan desain yang bagus ya, dan selanjutnya kita akan coba lihat, kelengkapan atau fitur-fitur dan kelebihan yang terdapat pada STB ini, juga termasuk kelemahannya, semoga saja ini sesuai dengan ekspektasi kita. STB ini dapat digunakan untuk televisi tabung, dengan resolusi maksimal 720p, dan televisi LED atau yang sejenis, dengan maksimal resolusi 1080p Full HD. Dapat digunakan untuk tiga televisi sekaligus, dua televisi terhubung kedua pasang port RCA, dan satu televisi ke port HDMI. Namun fitur ini terkesan dipaksakan, dikarenakan ketidak fleksibelan dalam penggunaan, lebih mudah dengan menggunakan fitur Mi Cash, Super Cash, atau aplikasi yang sejenis. Berikut spesifikasi Mitsuyama MS DVB-01. Mitsuyama MS DVB-01 memiliki dua port USB, satu pada posisi depan dan satu lagi pada posisi bagian belakang. Dapat digunakan untuk memasang wifi dongle dan media penyimpanan seperti flash disk ataupun hard disk. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun, STB ini masih tetap dapat digunakan. Light display terlihat elegan, terletak di posisi berdekatan dengan port USB, dilengkapi dengan lempu indikator lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 25 darjat Celsius, menyala selama kurang lebih satu jam, suhu STB ini berada pada 38,7 darjat Celsius, adem dan aman untuk dinyalakan dalam waktu yang lama. Namun untuk keawetan, tetap disarankan menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Sudah dilengkapi dengan fitur EWS. Sebagai peringatan dini, di saat terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, dan lain-lain. Agar dapat berfungsi, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. Untuk fitur ini, di beberapa lokasi sudah diuji cobakan. Respon remote control sedikit ada delay, namun tidak begitu berpengaruh. Tombol enak dan mudah untuk dijangkau. Tidak memiliki fitur infrared learning function atau copy tombol, sehingga tidak dapat digunakan sebagai remote control televisi. Untuk akses yang lebih cepat, terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control, diantaranya seperti V format untuk pengaturan resolusi, tombol aspect untuk aspect ratio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di booking sebelumnya. Proses booting cukup cepat, kurang dari 10 detik, dengan tampilan tulisan Mitsuyama dan tulisan lainnya. Terkesan rame, namun masih enak dipandang mata. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset Gochin pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap termasuk informasi board. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya memang cukup rendah, namun bukan berarti tunernya tidak sensitif. Semua moks di lokasi saya dapat dilock dengan baik dengan hanya menggunakan antena push-on, tanpa booster. Sebagai informasi, antena dicabangkan dengan menggunakan CATV untuk 4 televisi. Berikut ini perbandingan pembacaan sinyal dengan STB Well Home 03. Walaupun terdapat sedikit perbedaan, namun bisa dikatakan untuk kedua STB tersebut kepekaan sinyal sama saja, dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal saja. Berbeda dengan STB chipset Sun Plus, di mana audio terjadi over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio journey di saat memutar video. Selain itu, kualitas gambarnya pun juga tajam. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat freeze atau layar membeku di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mode perpindahan ini, terdapat pilihan mode blank screen dan freeze. Untuk channel tertentu yang sering kita tonton, maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 32 kelompok. Nama kelompok favorit tersebut dapat di-rename sesuai dengan keinginan pengguna. Menariknya untuk channel tertentu, dengan alasan keamanan, jika diinginkan, maka dapat untuk di-lock. Sehingga untuk menontonnya, harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Sama dengan STB yang lain, Mitsuyama DVB-01 juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Tidak mendukung USB hub, namun dengan dua port USB yang tersedia, ini sudah cukup untuk kebutuhan pemasangan USB Wifi donggol dan perangkat lainnya. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu per satu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Dikarenakan rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Inggris. Desain tampilan menu biasa saja, merupakan tampilan klasik bukan merupakan tampilan metro yang dapat kita temukan pada sebagian STB seperti Tanaka T2 Jurassic versi 3 dan lainnya. Pada pilihan program, sangat disayangkan sekali tidak terdapat opsi LCN dan ACU. Untuk pengurutan channel, dapat memilih opsi short dengan tiga pilihan, yaitu by TP atau Transporter atau yang lebih kita kenal dengan MOOCs, by Service ID, dan by Service Name. Pilihan Volume Scoop berfungsi untuk pengaturan volume. Terdapat dua pilihan, yaitu global, di mana volume disamaratakan untuk semua saluran yang tersedia, dan channel untuk pengaturan volume yang berbeda untuk masing-masing saluran. Sementara untuk channel edit berfungsi untuk manajemen channel, seperti mengurutkan dan lain-lain. Lengkapnya silakan cek link video yang terdapat di pojok kanan atas. Nah ini yang tidak banyak diketahui pengguna, yaitu opsi Power On Play. Jika di-offkan di saat listrik mati dan menyala kembali, maka STB akan berada di kondisi standby, artinya tidak langsung menyala, dan sebaliknya jika di-on-kan. Pilihan picture berisikan pengaturan untuk resolusi dan beberapa pengaturan lainnya. Kecerahan light display dapat diatur dengan tiga tingkatan pilihan pada opsi Panel Setting. Pada menu Search atau Pencarian, pencarian dapat dilakukan secara otomatis dan manual. Pastikan pilihan Search Mode adalah DVB-T2. Untuk daya antena jika diaktifkan, maka akan memberikan tegangan sebesar 5V. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan 0 atau zonk. Menu option berisikan pengaturan untuk bahasa, subtitle, dan audio. Mitsuyama DVB-01 di luar dugaan ternyata mendukung Dalby Audio, walaupun bukan berasal dari merek yang terkenal. Pilihan sistem berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Untuk mengembalikan kestelan pabrik, maka dapat memilih factory reset. Dengan kata sandi, 0 sebanyak 4 kali. Software upgrade adalah untuk upgrade firmware. Dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Dapat dilakukan hanya melalui USB upgrade saja. Untuk proses upgrade dapat dilihat pada link video di pojok kanan atas. Pilihan koneksi ke internet hanya melalui USB wifi dongle saja. Pengaturannya ada di opsi network setting. Mendukung chipset MT dan RT. Menu USB berfungsi untuk mengaturan sebagai media player. Seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan di flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan timeshift. Selain itu juga terdapat opsi internet dan DLNA. Opsi internet berisikan aplikasi streaming yang didukung pada STB ini. Seperti YouTube, TikTok, WeTV, dan masih banyak lainnya. Kabar baiknya, STB ini mendukung ekstrim dan stalker. Perlu diketahui, tidak semua STB televisi digital memilikinya. YouTube berjalan lancar. Sayangnya, walaupun resolusi sudah di setting 1080p, tetap saja resolusi maksimal adalah 720p saja. Dan satu lagi, opsi search atau pencarian YouTube tidak dapat digunakan. Sama dengan YouTube, TikTok dan WeTV pun berjalan normal pada STB ini. Sama dengan kebanyakan STB yang beredar, Mitsuyama DVB-01 juga dapat digunakan sebagai IPTV player. Untuk update berita dan cuaca, dapat menggunakan fitur RSS dan weather. Bagi penggemar Megogo, tidak perlu khawatir, fitur ini sudah tersedia dan berjalan dengan baik. Pastikan sudah terkoneksi ke jaringan internet. Untuk streaming, sebaiknya menggunakan bandwidth minimal 20 Mbps. Salah satu nilai plus STB ini adalah mendukung fitur DLNA-DMP dan DLNA-DMR. Untuk lebih jelasnya, sudah kita buatkan video tersendiri. Linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Mitsuyama DVB-01 merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 4,4 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Dengan menggunakan casing metal atau besi, ventilasi udara yang banyak membuat suhu STB ini menjadi adem. Tunar sensitif mendukung fitur DLNA, dan banyak aplikasi streaming, khususnya Xtreme dan Stalker. Kompatibel dengan USB Wafé dongle chipset MT dan RT. Harga cukup terjangkau, penggunaan mudah, cocok untuk dijadikan sebagai salah satu referensi pilihan STB TV digital. Baik, demikinlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus men-support channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke social media masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.